selamat menikmati Wow suka sekali saya dengan ICF Indonesia Care Forum karena hari ini edukasinya sangat luar biasa sekali penting banget untuk para sobat dimana ICF membawa narasumber kita beliau adalah seorang tenaga kerja kesehatan tenaga kesehatan nakas adalah beliau adalah dokter Ihsan Ashari kita sampai dulu Assalamualaikum dokter Tuh dokter suaranya Waalaikumsalam Oke Dokter Gagah Perkasa suaranya juga lantang dokter Ihsan ini salah satu nakas dari rumah sakit ya dok ya di Jakarta Oh klinik ya baik di Jakarta ya dok ya baik kita akan membahas mengenai dukung upaya pemerintah atasi pandemi COVID-19 melalui vaksinasi baik dokter bisa menyapa dulu untuk para sobat siang hari ini silahkan dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para sobat Para sobat Gimana kabarnya Insya Allah sehat Saya dokter Ihsan Di sini diundang dari ICF ya Untuk tentang vaksinasi Oke Mengenai vaksinasi pembahasan kita Para sobat Yang sudah divaksin Ataupun yang belum divaksin Ada baiknya kita mendengarkan dialog kita kali ini Dan artinya Insya Allah dokter Ihsan akan menjelaskan Apa sih Apa sih vaksin itu dulu dok ya Barangkali ya dok ya Bisa menyampaikan yang sudah divaksin sama yang sudah atau belum Apa perbedaannya Terus vaksinasi itu apa sih dok ya Karena memang Ini adalah salah satu upaya dari kita Untuk mendukung pemerintah Pemerintah punya program Yang setidaknya kita harus sebagai rakyatnya ikut mendukung Pro kontra sudah banyak sekali Setuju tidak setuju Yes or no itu luar biasa dok Iya benar Mungkin edukasi dari dokter Ihsan kali ini Bisa sedikit menambah pengetahuan buat kita Buat para sobat juga Sebelum vaksin Apakah harus ada melakukan persiapan setelah vaksin Harusnya bagaimana Ada yang sudah sewa-sewa Sewa-sewa homestead nih dok Saya habis vaksin ini saya Enggak harus kemana-mana Saya harus mengasingkan diri Sampai sebegitunya gitu Atau seperti apa dokter bisa menjelaskan Silahkan dokter Ihsan Ya untuk vaksin sendiri Oke Vaksin itu kan sebenarnya dia ada diambil dari kuman atau virus tersebut Jadi vaksin itu dibuat bisa dari bermacam-macam Ada dari materi genetik DNA nya RNA atau mungkin full virus tersebut yang diambil Tapi yang sudah dilemahkan atau dimatikan Baik dari Itu merek ya dok Kalau yang Sinovac Yang Astra Seperti apa dok Jadi kalau misalnya Sinovac sih Yang saya tahu itu Vaksinnya itu dibuat dari virus COVID yang sudah dimatikan Oke Sinovac ya Kalau misalnya untuk seperti AstraZeneca Itu dia dari materi genetik RNA nya Oke Yang diambil dari virusnya Lalu dibuat untuk disuntikan ke tubuh Lalu kalau misalnya seperti yang lain ada yang dari materi genetik DNA Seperti itu Untuk vaksin anak-anak sendiri dari apa tuh dok Kan sekarang sudah mulai ya Anaknya dari 12 tahun ke 16 tahun sudah harus vaksin Itu dari genetik apa gimana Sama aja Oh sama aja Tergantung dari yang disuntikan ke anaknya itu apa vaksinnya Misalnya kalau misalnya Sinovac berarti ya Oh sama ya dengan dewasa ya Dosisnya juga sama ya dok ya Dosisnya selesai sama Sama ya Baik-baik Yang disuntikan saya sama yang disuntikan anak saya Artinya sama ya dok ya Tergantung dari merek itu tadi ya dok ya Baik Nah sebagai pengetahuan buat kita nih dok Vaksin ya kan upaya-upaya pemerintah kan harus Kita harus mendukung program pemerintah Dukungan kita memang harus divaksin Atau apa yang membuat kita yakin bahwa kita ini harus divaksin dok Ya jadi gunanya divaksin itu tersebut ya Karena ini kan penyakitnya penyakit baru Virusnya awalnya itu mutasi dari Yang kita tahu kan awalnya dari Wuhan gitu kan Nah virus mengalami mutasi yang dimana tubuh kita tuh belum Pernah terkena sama sekali sama virus tersebut Ya Jadi gunanya divaksin itu adalah untuk Supaya tubuh kita Kenal sama virus tersebut Oke Ketika kita terkena virus yang aktif Atau terpapar Tubuh kita sudah siap Antibody kita sudah siap Untuk melawan virus tersebut Yang masuk ke dalam tubuh Yang masuk ke dalam tubuh Dibandingkan dengan orang yang belum divaksin Ibaratnya kalau misalnya Ada musuh nih Ada musuh kita belum tahu Latar belakang musuhnya bagaimana Atau apa kelemahannya Itu pasti kita akan Sembarangan aja tembak-tembakin musuhnya gitu kan Oh iya Oke pastinya ya Gak gitu gitu kan Nah Dengan adanya vaksin itu Jadi tubuh kita tahu Oh ini kelemahannya disini Seperti itu Makanya Ya itu tadi ya dok ya Jadi dimasukkan juga ke dalam tubuh Untuk ada pengenalan dalam tubuh itu sendiri Nah Manusia satu dengan manusia yang lain Itu berbeda-beda dok Nah artinya penerimaan dalam tubuh Itu juga seperti apa nih dok Jadi penerimaan dari tubuh itu kan Memang berbeda-beda gitu Makanya Dari Setelah vaksinasi Ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi Oke pasca ya Setelah imunisasi Ada pascanya Seperti apa dok Seperti kalau misalnya Kejadian pasca imunisasi itu Ada demam Lalu Apa Berasa suntikannya itu yang di daerah yang disuntik Di bengkak Itu saya merasakan itu dok Oke Memang seperti itu dan Memang biasanya Ada kejadian ikutan pasca imunisasi gitu Tetapi Untuk yang Biasanya terjadi itu Sangatlah ringan Yang tadi ya itu Demam Kejalannya lebih ringan ya Baik Kalau misalnya untuk yang kejadian yang berat Memang ada Cuman kecil Kecil kejadiannya Kalau misalnya emang kejadian yang berat Diusahakan langsung Datang ke rumah sakit Atau ke dokter Ya untuk mendapat pertolongan Lebih dini ya dok ya Baik Nah itu tadi ya para sobat ya Artinya bahwa memang Tubuh manusia penerimanya beda-beda Pasca vaksin Sebelumnya ada persiapan khusus dok? Kalau untuk persiapan khusus sih Memang harus ya Jadi Kayak untuk Vaksin ini Virus covid-19 ini Diusahakan Sebelum vaksin Kita harus tahu dulu Kondisi tubuh kita bagaimana Yang pertama Apakah kita sudah Terpapar virusnya tersebut Atau belum Jadi Seenggaknya Seminggu atau Satu hari sebelum vaksin Kita sudah tahu Misalnya kita cek antigen dulu Atau kita PCR dulu Untuk tahu Itu kan biayanya Enggak murah ya dok Untuk antigen dan PCR itu Artinya Itu hanya untuk persiapan ya dok ya Persiapan Agar mengetahui tubuh kita Siap apa tidaknya Di vaksin itu ya dok ya Lalu Untuk orang-orang yang punya Comorbid Seperti ada penyakit-penyakit yang kronis Seperti hipertensi Diabetes Dan penyakit yang lainnya Ginjal Jantung Itu setidaknya harus Datang ke rumah sakit Untuk Konsultasi Dengan dokter spesialis penyakit dalamnya Atau spesialis Yang lainnya Untuk Dicek Keseluruhan Apakah Pasien tersebut Siap untuk vaksin Iya Nah Apakah pasien tersebut Siap untuk vaksin itu Yang perlu digarisbawahi Dan Haruskah warga negara Indonesia Semuanya Divaksin dok Kalau misalnya Apa namanya Untuk vaksinasi Seluruh warga negara Sebenarnya Tergantung lagi dari Berapa jumlah vaksin Kita yang tersedia Di Indonesia Baik Cuma Target pemerintah Sebenarnya Di atas 50% Dari jumlah Penduduk Penduduknya Kayak gitu Karena setelah 50% tercapai Diharapkan Angka Penularan dari Covid-19 ini Akan menurun Oke Atau bahkan Nol Seperti itu Karena yang beredar di sana Di luar sana itu Luar biasa ya dok ya Hingga Ada keraguan dari masyarakat Yang tidak mau dipaksin Untuk wilayah di Jakarta Itu presentasinya juga Lebih besar Ketimbang wilayah-wilayah lain Yang masyarakatnya Tidak mau dipaksin Mungkin faktor apa ini ya dok Maksudnya faktor Kenapa di Jakarta lebih Lebih banyak gitu Lebih banyak gitu Yang pertama kan Memang dari Apa ya Segi edukasinya Atau segi penjelasannya Seperti apa dok Sebenarnya kalau misalnya Untuk segi edukasi Saya yakin sih Semua Tenaga kesehatan di sana Yang di daerah-daerah pun Sudah mengedukasi warganya Betul Dengan baik Tetapi kan kita bisa lihat lagi Kejadian-kejadian seperti ini Kenapa kok terjadinya Di kota besar Yang pertama Pasti Banyak akses keluar masuk Antar negara Atau antar daerah Betul Terus juga Yang padat penduduk Kalau misalnya daerah-daerah Biasanya kan rumahnya tuh Jaraknya jauh Jaraknya jauh-jauh Dibandingkan kita yang jaraknya dekat Seperti itu Yang di perkotaan Itu sih yang membuat Penyebaran virus di perkotaan Lebih cepat Lebih cepat daripada Baik Baik Untuk para sobat Jangan kemana-mana Kita akan balik lagi Tentunya Dipersembahkan oleh ICF Indonesia Care Forum Bersama Radio Muara Dokter Iksan akan menemani saya Dan para sobat bisa bertanya nanti Tetap di Radio Muara Baik Para sobat Radio Muara Jakarta Para sobat Radio Muara Subang Dan seluruh masyarakat Indonesia Yang sedang konsen Untuk dialog kita kali ini Sekali lagi Dipersembahkan oleh Indonesia Care Forum Dan didukung oleh Radio Muara Nah resumber kita adalah Dokter Iksan Pembahasan kita adalah Dukung upaya pemerintah Atasi pandemi COVID-19 Melalui vaksinasi Nah oke dokter ini Menjadi suatu menarik ya dok Ada orang-orang tertentu Yang tidak boleh divaksin dok? Ada Apa aja dok? Biasanya sih Kalau misalnya ada Orang-orang yang tidak boleh divaksin itu Orang-orang dengan riwayat Yang dimana Tidak Apa ya Tidak Bisa divaksin seperti Riwayat-riwayat Kayak ada perdarahan Lalu kalau misalnya untuk Ibu hamil itu biasanya Kayak APS Atau yang sering keguguran Seperti itu Atau riwayat dia Penggunaan obat-obat yang Pengencer darah Seperti itu Oh gitu Kalau misalnya dia Alergi sama obat Gitu dok? Misalnya kalau Biasa mengkonsumsi obat Terus tiba-tiba dia Bengkak dan lain sebagainya Orang tersebut gitu Nah makanya Pentingnya untuk Konsultasi Untuk Konsultasi Untuk screening Itu Supaya kita tahu Bagaimana kondisi tubuh kita Saat ketika kita sudah Akan divaksin Sudah siap Seperti itu Nah ada jarak Antara vaksin Sinovac dan Asra itu kan Kalau Sinovac itu kan Dua minggu ya dok ya Atau Untuk vaksin keduanya Untuk vaksin keduanya Kalau misalnya untuk Sinovac sih Biasanya 28 hari 28 hari Oke Untuk Asra Tiga bulan Ya sekitar Sekitu Oke Nah untuk saya Saya yang sudah divaksin Saya yang sudah Pernah kena juga Itu jarak vaksin lagi Itu jadwalnya Tiga bulan Atau Ulang lagi Atau seperti apa dok Jadi Ini Memang pertanyaan Sering ditanyakan Jadi Kalau misalnya Untuk orang dengan Vaksin Sinovac Biasanya itu Kalau dari Puskes Mengharuskan Ketika dia sudah Mendapatkan Dosis pertama Lalu dia terpapar COVID-19 Itu harus Ulang lagi Vaksinnya Untuk dosis yang pertama Untuk Sinovac Kalau untuk AstraZeneca Itu tidak harus Ulang lagi Jadi Bisa langsung Dilanjutkan Vaksin keduanya Jadi sesuai tanggal Yang sudah ditentukan juga Kalau misalnya Tanggalnya Dia terkena COVID-19 Sangat dekat Jaraknya dengan Vaksin kedua Sehingga Tunggu minimal Dua bulan Oh gitu Dua bulan Atau tiga bulan dok Minimal Minimal dua bulan ya Baik Silahkan para sebut Yang mau bertanya Kita tunggu Nah Ini menjadi Menarik Ketika Susah banget Yang memberikan Penjelasan Kepada masyarakat Agar harus Vaksin gitu ya dok Kembali lagi Tujuan vaksin itu Sendiri untuk apa sih Kan kita harus tahu nih Untuk menjelaskan Kepada masyarakat Tujuannya Bervaksin itu apa Jadi Yang tadi kan Yang sempat Sudah saya ceritakan Jadi tujuan Vaksin itu Gunanya untuk Memperkenalkan Si virus tersebut Kedalam tubuh kita Supaya tubuh kita Kenal Oh jadi begini loh Corona tuh Seperti ini Kayak gitu Jadi saat ketika Corona yang aktif Dari luar Masuk Tubuh kita sudah siap Untuk melawannya Gitu Ibaratnya juga Vaksin itu Sebagai Jadi gini Vaksin Gak semerta-merta Kita Saat kita vaksin Berarti kita kebal Dari virus COVID Jadi tetap Kita bisa akan terkena COVID-19 Tapi itu Bisa melindungi kita Seperti kita Mengendarai mobil Itu harus kan Memakai seatbelt Semuanya Nah Tapi Hampir 100% Orang yang Mengendarakan mobil Pasti akan Ada kesempatan Untuk kecelakaan Maupun yang Dia gak pakai seatbelt Atau yang pakai seatbelt Tapi Ketika kecelakaan Orang yang pakai seatbelt Itu dia Lebih ringan Luka-lukanya Dibandingkan Orang yang tidak pakai seatbelt Seperti itu Walaupun kita sudah vaksin Itu tidak Bisa semerta-merta Kita tuh Terbebas Dari virus COVID-19 Tetap kita akan bisa Terinfeksi Virus COVID-19 Apabila kita Tidak Patuh terhadap rokes Tidak pakai masker Atau itu Itu pasti akan tetap tertular Penularannya itu kan Melalui droplet Untuk saat ini ya dok Yang gak kita bersentuhan Atau seperti apa nih dok Penularan korona Penularannya ini Melalui droplet Tapi dia Dropletnya Karena sangat Jadi droplet itu Ukurannya beda-beda Ada yang gede Ada yang sampai Mikron Kecil-kecil Dopplet itu Dopplet itu kayak Percikan ludah ya Ketika kita bicara ya dok Agar bisa dimengerti oleh masyarakat Jadi Ada yang Besar Kalau kita lihat di Mikroskop misalnya gitu ya dok Secara tidak langsung Kalau yang secara besar kan Pas kita lagi ngobrol Kelihatan nih Ludahnya keluar-keluar Muncerat Nah muncerat gitu ya Itu yang droplet besar Nyata Tapi kalau yang kecil-kecil itu Yang emang kita gak bisa lihat Tapi dia bisa Bahwa disitulah ada Sel Ada virusnya disitu Keluar Nah biasanya droplet itu Karena dia ukurannya sangat kecil Dia tuh akan tetap Melayang-layang disitu Di ruang Misalnya kita satu ruangan Dengan orang yang COVID Terus dia gak pakai masker Dia ngobrol Dropletnya kemana-mana Nah droplet yang kecil-kecil Ukuran mikron itu Akan menetap di ruangan Menurut penelitian Sampai 16 jam Makanya orang yang Satu ruangan dengan yang COVID Tiba-tiba dilepas masker Pasti sudah bisa terinfeksi Iya Baik Kalau misalnya untuk itu Misalnya habis sembuh dari virus Setidaknya nanti kan bisa dikonsultasikan lagi Terhadap petugasnya Kalau saya baru saja Selesai isolasi mandiri Biasanya nanti akan di Arahkan Di arahkan untuk menunggu Sampai minimal 2 bulan Hingga 3 bulan Untuk vaksinasi Terus yang tadi Gak salah pertanyaannya Dia satu keluarga kena COVID Semua Padahal sudah divaksin Sudah divaksin Terus vaksinnya harus diulang lagi Atau enggak gitu ya Kalau misalnya vaksinnya tadi Sinovac Itu sepengetahuan saya Itu harus diulang lagi Untuk dosisnya Kalau Sinovac ya Sinovac Kalau Sinovac Alhamdulillah saya sudah nikah Jadi gak diulang lagi Oke Nah Berikutnya dokter Apabila kita sudah Dinyatakan positif Gitu ya dok ya Apa yang harus kita lakukan dok Kalau misalnya kita sudah Dinyatakan positif Gitu Tanpa gejala Atau dengan gejala ringan Sebenarnya gak usah panik Pertama gak usah panik ya Para sahabat ya Gak usah panik Gak usah takut Kita langsung Segera laporkan ke RT Ke RW setempat Dan juga Laporkan diri ke Puskesmas setempat Gitu Nah biasanya dari Puskesmas kan Ada dapat tawaran Untuk Biasanya PCR PCR gratis Gitu Tapi Biasanya sih sekarang Agak lama jadinya Gitu Karena terlalu full Terlalu overload Gitu Paling sekitar seminggu Baru jadi Nah kalau misalnya Tidak mungkinkan untuk PCR Atau PCR ini Kita harus segera Isolasi mandiri Selama 14 hari Oke Nah Ini tadi ditanya Kenapa Pas kita vaksin Masih tetap bisa kena Tadi kan sudah Dibilang Untuk Virus tersebut Tetap masih bisa Menularkan ke kita Walaupun kita sudah Divaksin Tetapi ketika kita kena Gejalanya tidak akan Separah orang yang Sudah divaksin Seperti itu Tidak parah seperti orang Yang tidak divaksin Iya yang tidak divaksin Oke Kok dia Dia tidak divaksin Terus dia tuh Ngurus-ngurusin orang Baik-baik saja Baik-baik saja Nah itu kan Kembali lagi ke Kondisi tubuhnya Masing-masing juga Gitu mungkin saat Imun tubuh ya Iya saat tubuhnya juga Apa Berkontak dengan orang Yang positif tersebut Mungkin Sistem imun tubuhnya Juga lagi kuat Baik Dan juga Tubuhnya si Mas Koda ini Kemungkinan sudah Menerima Tetapi tidak menimbulkan Gejala Atau OTG Orang tanpa gejala Iya Makanya si Mas Koda ini Tidak merasakan Sama sekali Tetapi ketika dicek Pasti kemungkinan Bisa positif Oke Baik Karena memang Antara OTG Orang tanpa gejala Itu beda tipis ya Artinya Bukan kita akan membedakan Justru OTG itu yang berbahaya Nanti menularkan ke yang lain Kenapa disarankan Untuk tes antigen Atau PCR itu Bahwa dia Ada virusnya di tubuh dia Atau tidak Itu ya dok ya Baik Selanjutnya Sudah ya cukup Oke baik Selanjutnya Untuk para sobat Jangan kemana-mana Kita akan balik lagi Baik para sobat Kita lanjutkan kembali Dan Terima kasih ICF Indonesia Care Forum Yang sudah spot acara ini Dokter Iksan juga Terima kasih banyak Yang masih tetap setia Untuk yang tadi Katanya ada asma Terus bisa divaksin atau enggak Itu Balik lagi Jadi dia tuh harus Konsultasikan dulu Dengan Spesialis penyakit dalamnya Atau spesialis parunya Untuk menilai Keadaan parunya dia bagaimana Dalam Hal asmanya tersebut Kalau misalnya Asmanya memang Stabil Dan juga Maksudnya Tidak kambuh-kambuhan Terus-terusan Itu Boleh divaksin Tapi kalau Mbak Rohana sendiri Baru merasakan Masih sesek gitu ya Kayaknya Harus ditunda dulu Itu nanti Dari spesialisnya Dari spesialisnya Baik Memang para sobat Perlu diketahui Petugas vaksin yang ada pun Beliau Para nakas itu Pasti mempertanyakan dulu Riwayat kita Contoh Bapak Tio Bapak Tio punya Riwayat bawaan Gitu Nanti ditanya Alergi obat Oh gitu Ada penyakit apa Penyakit kanker Kantong kering ada enggak Oh ada dia Pasti mengangguk dia dong Oke Itu nasib gitu ya Oke baik para sobat Nah yang dipertanyakan Mungkin dia tes Hasil tes PCRnya Itu masih positif Gitu loh dok Jadi mengkhawatirkan Untuk ada lansia di rumah Oke oke Gitu haruskah dia diungsikan Atau memang Apakah memang Hasil tes PCR itu Seperti apa dok Oke Jadi untuk Ini yang harus Masyarakat tahu juga Sebenarnya Jadi kita Kalau misalnya melihat Hasil PCR Jangan cuma dari Siti nya juga Jadi kita biasanya Dari dokter itu Kita melihat dari Gejala klinisnya Jadi Kalau misalnya ada Orang yang Terkonfirmasi positif COVID-19 Baik dari Antigen ataupun PCR Nah Itu harus Segera isolasi mandiri Selama 14 hari Itu kalau misalnya dia Tanpa gejala 14 hari Tapi kalau misalnya Dia dengan gejala Bergejala Dia bergejala Setidaknya isolasi 10 hari Plus 3 harinya Itu tanpa gejala Sama sekali Gitu Kalau misalnya Masih ada gejala Itu ditambah lagi nanti Untuk isolasinya Seperti itu Setidaknya nanti kita lihat Misalnya nih Tapi dia ditelepon Udah udah baik-baik aja Sehat Artinya udah gak bergejala Orang kadang-kadang Pasin suka bohong Gitu Untuk Bilangnya Gak bergejala Tapi pas lagi diperiksa Tiba-tiba Batuk dikit Masih ada Terus juga masih suka Pusing-pusing Atau Enggak dok Ini tenggorokannya Cuma kering sih Kayaknya kurang minum Sebenarnya itu masih tetap Masuk ke gejalanya mereka Cuma mereka masih bilang Enggak kok udah gak bergejala Jadi Yang dikatakan Sudah tidak bergejala Itu adalah Setelah dia isolasi mandiri Sekitar 10 hari Plus 3 hari tanpa gejala Bener-bener tanpa gejala Misalnya demam Pusing Atau Sudah tidak dirasakan lagi Sudah tidak dirasakan lagi Badannya merasa sehat Bener-bener Segar Itu baru boleh Memberhentikan Isolasi mandirinya Dan hasil PCR-nya Dan hasil PCR-nya Walaupun positif Itu sudah Bisa diasumkan Tidak menularkan lagi Karena Untuk runtang Hidup virusnya itu Sekitar 7-10 hari Bahkan ada yang bisa 14 hari Tapi tergantung lagi Dari kondisi tubuhnya Ya Pasien ya Mama Salma Jadi Adiknya Memang masih positif Tapi tidak menularkan ya dok Kan dia udah 15 hari Tinggal Dilihat lagi ada gejala Apa tidak gitu ya dok ya Kalau misalnya masih ada gejala Dengan PCR positif Itu harus masih tetap lanjut Isomannya Isomannya Kalau misalnya dia sudah Bener-bener tidak ada gejala Sama sekali Sudah segar Tapi masih ada PCR-nya positif Nah Ini yang harus kita tahu Kalau misalnya PCR positif itu Pas ke COVID Itu sebenarnya Masih normal Menurut penelitian itu Itu namanya RNA shading Atau dimana Kayak sisa-sisa dari Si virus tersebut Ya Masih ada Di bagian Bangke-bangke virusnya Itu masih ada Masih ada Baik Nah Tadi ada lagi Jadi artinya dia masih Boleh lah ya Berintang Dilihat juga ya Dilihat juga Dokter Untuk menaikkan Sistem imunnya Seperti apa Yang dilakukan Untuk menaikkan Sistem imun sih Sebenarnya Dari Kehidupan Pola hidupnya Sehari-hari aja Jadi isi rahatnya Yang cukup Lalu minum air putihnya Yang cukup Minimal 2 liter Sehari Kadang orang-orang kan Suka kurang Minum air putih juga kan Lalu Vitaminnya Dikonsumsi Terus makan yang Teratur Habis itu Sudah mulai berolahraga Seperti itu aja sih Untuk meningkatkan imunnya Iya Harus mendengarkan Kabar-kabar baik ya dok ya Iya Sama untuk Apa ya Tidak stress lah Mengelola manajemen stress Manajemen stress Baik Dokter Silahkan dokter jawabannya dok Ya Sebenarnya Balik-balik lagi sih Ke ini Tetap harus Kita konsultasikan Dengan dokter spesialisnya Gitu Kalau misalnya dia Memang Penyandang disabilitas Dan itu Kelainan bawaan Nah berarti kan Dia sudah ada gangguan Misalnya di sarafnya dia Berarti harus konsultasikan Dahulu kepada dokter sarafnya dia Betul Apakah dia boleh Divaksin atau tidak Nanti kan dokter Spesialisnya Yang itu bisa menentukan Yang akan menentukan Seperti itu Baik Baik Kang Asep Jadi kesimpulannya Memang sebelum vaksin Itu memang kita harus Konsultasi dengan dokter Kalau kita mau nyari dokter dulu Tidak ada salahnya Kita kan Di petugas vaksin pun Ada Ada nakasnya disitu ya dok Ada petugas Ada nakasnya Ada dokter spesialis juga Ada yang bisa kita obrolin juga Kalau memang ketemu yang seperti itu Tapi kalau tidak pun Ada baiknya Sebelumnya kita ke Puskesmas terdekat Untuk lebih tahu Banyak Atau Ke rumah sakit Atau sekarang kan sudah Di era digital ya Sudah ada telemedicine Gitu Sudah bisa Konsultasi dengan dokter-dokter spesialis juga Banyak kan aplikasi-aplikasi yang Bisa Bisa dimanfaatkan Baik Itu jawabannya Dan Masih ada waktu Atau dokter Akan menyampaikan dulu nih dok Mengenai Apa aja yang dilakukan Ketika Jarak vaksin yang pertama Dan yang kedua dok Kalau saya Maksudnya gini Saya vaksin pertama Misalnya ter-compare gitu kan Untuk yang kedua Ada kemungkinan lagi Atau tidak ya dok ya Maksudnya Bisa kena lagi gitu dok Oh Misalnya dia Vaksin pertama Abis itu dia Terpapar covid Terpapar Kemudian Vaksin kedua Vaksin kedua Nah Jadi balik ke Dimana kita Prokesnya Prokesnya Seperti itu Makanya kan ada juga artis yang sampai kena kali dua kali itu ya dok ya Kok bisa kena lagi Karena memang prokesnya itu Karena pendularan virusnya itu ya dok ya Kadang-kadang kita tuh suka lengah di Yang pertama kita lengah di keluarga Lengah di sahabat atau teman-teman kumpul kita Di situ kita yang lengahnya atau teman kerja Jadi ketika kita sudah merasa nyaman sama mereka kita lepas masker Padahal belum tentu kita tahu masing-masing keluarga kita itu Pondisinya bagaimana Apakah dia sudah kena virus juga Sudah OTG atau bagaimana Seperti itu Baik Kita tidak membicarakan yang parah ya dok Artinya Buat mereka-mereka yang perlu pertolongan awal nih dok Biasanya banyak gejala sesak nafas yang agak sulit nih dok Diselamatkan Kita pengennya Kalau memang menemukan kasus seperti itu Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dok Kalau misalnya untuk gejala sesak nafas Yang pertama dilakukan itu Kita Melihat dulu Kan sudah banyak nih orang yang sudah punya oksimeter Kita lihat dulu Seberapa besar saturasi oksigennya dia Apabila saturasi oksigennya dia itu masih di atas 95 Kita lakukan dengan cara dia mengatur nafasnya terlebih dahulu Mungkin bisa dia merasa sesak karena mungkin karena dia punya ansietas tersendiri Atau ada hal yang membuat dia sesak Tapi ketika di cek saturasi masih normal Masih normal Karena kalau misalnya kekurangan oksigen itu bisa berakibat ke organ-organ termasuk yang pertama itu otak Lalu jantung Terus dan organ-organ lainnya Yang paling cepat sih akan terjadi kematian jaringan atau sel-sel di otak karena kekurangan oksigen Seperti itu Dan itu yang vital banget ya dok ya Iya Jadi kalau misalnya saturasi sudah di bawah 95 Diusahakan sudah bisa mencari akses oksigennya Kalau misalnya di rumah sudah ada akses oksigen Langsung diberikan Seperti itu Baik Baik para sobat jangan kemana-mana tetap di Radio Muara kita akan balik lagi Baik para sobat Radio Muara Jakarta dan para sobat Radio Muara Subang Kita masih di dialog interaktif Persembahan dari ICF Indonesia Care Forum Dan masih ada dokter Iksan disini menemani kita Dokter satu pertanyaan dok dari Abasyam Beliau bertanya dia ada struk Terus kemudian ada diabetes Dia sudah divaksin hari ini Maksudnya yang ditanyakan Adakah nanti kendala yang dirasakan setelah menerima vaksin di tubuhnya Oke Kalau misalnya untuk pasien yang ada struk dengan DM Dan dia sudah vaksin dosis pertama Berarti kan dia sudah melalui proses screeningnya Dan juga sudah ada ketentuan Dia sudah diperbolehkan untuk vaksin Sudah boleh vaksin Artinya sudah diizinkan vaksin Sudah diizinkan untuk vaksin Nah kemungkinan untuk dampaknya tersendiri Kayak ada efek samping dan lain-lain itu sangat kecil Paling bukan efek samping Jadinya kayak dari si kipinya tersebut Atau kejadian ikutan pasca imunisasi Seperti kayak ada demam Terus kayak pegel-pegel Seperti itu biasanya Baik Dan itu normal sih biasanya Iya tetap misalnya kalau ada gejala Ya itu normal ya dok ya Kalau ada demam normal Yang harus dipersiapkan apa dok? Paling yang pertama sih Paling kalau misalnya ada demam Atau pegel nyeri seperti itu Paling ya paracetamol aja Seperti itu kan Atau obat anti nyeri Obat anti demam Seperti itu Terus juga untuk konsumsi Si obat-obatan dari penyakit yang diderita tersebut Tetap harus dikonsumsi Oh tidak boleh berhenti ya Iya Oke tinggal dijedahkan aja pak Dalam konsumsiannya Misalnya kalau misalnya dia minum obat demnya Pagi ya sesuai dengan waktunya aja gitu Yang diberikan Baik dokter terima kasih banyak Ini karena memang kesempatan kita sangat terbatas dok Kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini Tentang mendukung upaya pemerintah Mengatasi pandemi covid-19 Kita memang sudah lelah yang namanya covid ya dok ya Lelah banget 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 Dan artinya disini kita sebagai masyarakat Kita sebagai rakyat Peran serta dukungan dari masyarakat Atas program-program dari pemerintah Itu sangat diperlukan Mungkin dokter menyampaikan kesimpulannya dok Ya kesimpulannya sih Kalau dari saya pribadi Setidaknya kita harus Ikut serta pro lah Dalam program vaksinasi ini gitu Dikarenakan Yang pertama kita untuk melindungi diri kita juga Dan juga melindungi orang-orang di luar sana juga gitu Kalau misalnya kita sudah divaksinasi Itu diusahakan Pasti angka kejadian covid-nya akan menurun Seperti itu Dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup kita juga Kalau misalnya yang gak divaksin Biasanya kan akan lebih berat ketika dia terkena virusnya tersebut Baik Terima kasih dokter Terima kasih para sobat radio muara Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter Ishan Bisa dicermati oleh para sobat dan bisa dimengerti Karena memang ini sebuah kebahagiaan buat kita radio muara Atas ICF ya Indonesia Care Forum Menghadirkan dokter Ishan Mudah-mudahan bermanfaat talkso kita kali ini Terima kasih Dan kita harus akhiri talkso kita dok Insya Allah ICF akan terus bekerjasama dengan radio muara Hidup ICF Hidup radio muara Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lita Sudarta Wijaya Saya dokter Ishan Dan kita ucapkan selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!